Intro Untuk masuk ke obyek wisata ini akan dikenakan biaya 50 ribu rupiah. Di sini, wisatawan diajak untuk merasakan sensasi mengunjungi negara Asia Afrika melalui kebudayaan dan bangunannya. Salah satunya, kawasan Korea ini. Wisatawan akan disuguhkan dengan deretan bangunan tradisional Korea, makanan Korea seperti kimchi hingga aneka baju tradisional Korea atau hanbok. Bangunan yang dibuat mirip dengan aslinya di negara Gingseng ini menarik banyak wisatawan untuk berfoto, seperti yang dilakukan Angel dan Sanggam, wisatawan asal Jakarta. Pertama kali berwisata ke tempat ini, pasangan ini mengaku terkesan dengan bangunan dari berbagai negara-negara Asia dan Afrika. Banyak banget spot-spot foto yang bagus, dan gitu juga tentang berbagai negara kan. Karena belum bisa ke sana, jadi kita coba dulu yang di sini. Oke, jadi berarti first step of the place-nya adalah di Korea ini? Iya, betul. Bagaimana impression-nya ini? Seru sih, lucu juga, karena aku kan juga belum pernah nih coba-coba baju-baju kayak gini. Total ada delapan negara Asia Afrika yang bisa dieksplore oleh wisatawan dengan deretan bangunan dan kebudayaannya masing-masing. Seperti India dengan kota Jaipur, Jepang dengan ornamen dan baju kimono-nya, serta negara Afrika yang menampilkan miniatur rumah tradisionalnya. Memang kita buat semirip mungkin, karena memang kita juga untuk Korea sendiri memang langsung dari Korea orangnya, gitu. Kayak India langsung dari India juga, gitu. Apa yang tepat buat? Untuk si pembuatnya itu. Pembuatannya? Iya, betul. Jadi bukan alisteknya, jadi memang kita koordinasi dengan orang Korea-nya langsung, orang Jepang sama orang India-nya langsung. Memiliki? Betul, betul. Makanya jadi dari kemiripan segala macam ya bisa dilihat hampir mirip aja, gitu. Masih berada di Lembang, objek wisata minimania Lembang bisa menjadi pilihan. Di sini pengunjung bisa melihat lebih dari 50 ikon negara yang dibuat mirip seperti aslinya. Seperti miniatur Eiffel Tower, Windmill atau Kincir Angin asal Belanda, menerapisai ikon negara Italia hingga bangunan yang menarik perhatian saya, yakni Buckingham Palace atau Istana Kerajaan Britania Raya. Yang menarik, di setiap miniatur terdapat papan penjelasan yang menginformasikan mengenai sejarah pembangunan ikon-ikon dunia ini. Mungkin selain berwisata, ini sebagai taman yang juga untuk tempat edukasi. Jadi bisa dari kalangan anak-anak ataupun dari dewasa, yang dibuatnya biasanya untuk spot selfie ya, juga masuk juga karena semua di sini, yang anak-anak juga untuk spot edukasi. Itu yang kita bisa tawarkan di miniatur dunia ini. Dibuat mirip seperti aslinya, banyak wisatawan mengabadikan dengan berfoto dengan latar ikon-ikon dunia ini. Menurut salah satu wisatawan, saat ini tak perlu biaya besar dan waktu banyak untuk bisa berkeliling dunia. Untuk menikmati wisata keliling dunia ini, wisatawan harus membayar tiket masuk 50 ribu rupiah. Nah, kalau saya sedang berada di benua Amerika, buktinya ada patung Liberty di belakang saya. Waduh, ini koleksi foto saya sudah mulai banyak sekali dari mulai negara-negara Asia, kemudian juga Afrika, bahkan belahan dunia lain, Eropa dan juga Amerika. Kayaknya sudah cukup ya, buat flexing-flexing di media sosial. Bercanda. Nah, kira-kira Anda mau ke mana dulu ini? Mau ke negara-negara Asia dulu? Atau ke belahan dunia lainnya? Itu terserah Anda ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi Anda untuk mengisi waktu libur Anda. Kiki Aryadi, Kavijati, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Saya mau geser ke negara Arab-Arab dulu ya. Bye!